Seorang warga miskin di desa Jebola, kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, menderita penyakit kelenjar getah bening. Akibat penyakit itu, leher korban sudah membesar dan terus mengeluarkan cairan. Korban yang bernama Darmawan telah menderita penyakit tersebut sejak 2,5 tahun lalu. Karena tidak ada biaya, korban selama ini hanya berobat secara tradisional. Korban kini hanya terbaring di kamar dan tidak bisa lagi bekerja. Semenjak suaminya sakit, istrinya Aida Fitriah setiap hari harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Aida berharap pemerintah dapat membantu pengobatan untuk suaminya. Dia juga khawatir penyakit yang diderita suaminya itu akan menular kepada anak-anaknya. Dari Benar Meriah, Mama Zakaria melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih telah menonton!